Anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugun Gumilar, kocar kacir saat dipergoki sedang berada di rumahnya. Bribka Gugun Gumilar yang disebut-sebut paling sadis dalam menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon, justru ketakutan ketika persembunyiannya terbongkar. Nama Bribka Gugun Gumilar memang menjadi sorotan selain Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Pertama, karena adik terpidana kasus Vina Eka Sandi, Aldi menilai bahwa Gugun Gumilar yang paling sadis menyiksanya. Kedua Aldi juga menuduh Bribka Gugun Gumilar rutin menerima setoran dari bandar obat terlarang di Cirebon. Fristian Grig lewat kanal Youtubenya melakukan penelusuran mencari keberadaan Bribka Gugun Gumilar. Saat kasus Vina terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam, Bribka Gugun Gumilar bertugas pada unit narkoba Polresta Cirebon. Rupanya kini Bribka Gugun Gumilar bertugas di bagian reskrim Polsek Kesambi. Kapolsek Kesambi Ibtu Suganda bahkan tak mampu berkata banyak mengenai anak bawahannya. Ibtu Suganda tak mau bernyanyi soal proses pemeriksaan yang dijalani Bribka Gugun Gumilar di Mabes Polri terkait kasus Vina Cirebon. Saya belom ini, untuk lebih jelasnya ke humasnya aja ke Polres. Sementara ini saya gak bisa ngasih keterangan ya siahkan ke humas aja biar enak saya juga saat itu juga gak tahu. Dinas di sini juga baru tiga bulan, kata Ibtu Suganda. Pun dengan Komanda Unit Satwa Gugun bertugas, Kanit Reskrim Polsek Kesambi Ibtu Gunawan, MIA, tugas di reskrim. Katanya, sama dengan Kapolsek, Kanit Reskrim ini pun mengaku baru tiga bulan bertugas di Polsek Kesambi. Kalau tepatnya kurang tahu, saya juga baru tiga bulan, katanya. Dia juga gak berkomentar banyak perihal perilaku Bribka Gugun Gumilar dalam kasus Vina Cirebon. Waduh, saya kurang tahu karena gak langsung sama saya izinnya ke Polres, pimpinan Polres yang menjelaskan, katanya. Fristian Grieg juga menemukan alamat rumah Bribka Gugun Gumilar. Rupanya Gugun tinggal di sebuah perumahan. Rumah Bribka Gugun Gumilar memiliki pagar warna bata. Dalam garasinya terparkir mobil merah dan motor matik hitam. Kondisi dua kendaraan ini sudah diselimuti debu. Awalnya memang Bribka Gugun Gumilar tidak nampak. Namun beberapa waktu kemudian tampak seorang pria bertubuh gempal mengenakan switer abu-abu senada dengan bajunya yang dipadu celana jeans biru. Pria itu juga memakai masker. Ketika melihat Fristian, pria yang diduga kuat Bribka Gugun Gumilar itu langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil mobil hitam. Seketika memakai helm, ia langsung tancap gas menghiraukan permintaan konfirmasi dari Fristian Grieg. Tindakan Gugun Gumilar yang memilih kabur ini berbanding terbalik dengan kesadisannya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi dalam kesaksiannya di sidang PK kasus Vina bercerita ada dua orang yang paling sadis saat menyiksanya. Ada dua orang, kata Aldi saat menjadi saksi di sidang PK Saka Tatal. Aldi mengungkap satu polisi bernama Aris Papua. Polisi kedua menurut Aldi adalah Gugun Gumilar. Namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon rupanya kena prank oleh Nasruddin. Nasruddin mengaku memiliki foto-foto pasca Eki Vina kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Ia bahkan sudah berkoar ke banyak tempat soal bukti yang dimiliki terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Mantan penambal bola itu berkuku melihat Eki melanju dengan kecepatan tinggi sambil zigzag dan standing lalu menabrak pembatas jalan di jembatan Talun Cirebon pukul 22.30 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. Ia lantas menghampiri Eki Vina bersama tiga orang lain. Nasruddin bahkan mengaku mengabadikannya menggunakan kamera handphone Nokia 6300. Tapi setelah diperbaiki menurut Titin Priyalianti, kuasa hukum terpidana kasus Vina, tak ditemukan foto yang dimaksud Nasruddin. Nasruddin kemudian merasa memindahkan foto Eki Vina kecelakaan ke handphone lain warna orange. Titin pun kembali mengeceknya. Handphone yang awalnya dalam kondisi rusak berat itu, kini kembali bisa berfungsi. Tetapi ketika diekstarksi seluruh memory di dalamnya tidak ada peristiwa yang seperti digambarkan Nasruddin, jekata Titin Priyalianti. Menurutnya dalam handphone kedua yang diberikan Nasruddin hanya ada foto-foto lain. Foto yang terakhir diambil pada 27 Agustus 2016 hanyalah gambar keluarga. Foto terakhir tahun 2016 itu tanggal 27 Agustus ada foto terakhir pukul 15.23, ada foto keluarga, jekata Titin Priyalianti. Setelah itu tidak foto lain tetapi melompat ke 2018, ditambahnya. Walau fotonya tidak ditemukan, namun Titin meyakini bahwa Nasruddin telah bicara jujur tentang Eki Vina kecelakaan. Pasalnya kesaksian Nasruddin berkaitan dengan saksi Purnomo, Ismail, dan Adi Haryadi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Foto kecelakaan Eki dan Vina ternyata tidak ada di handphone Nasruddin. Handphone yang diklaim dipakai untuk memfoto kecelakaan Eki Vina di Cirebon tahun 2016 hanya berisi foto-foto lain. Nasruddin merupakan saksi baru yang mendadak muncul di tengah sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ia mengklaim melihat secara langsung Eki Vina mengalami kecelakaan di Jembatan Talon Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mantan penambal bola ini mengaku melihat Eki mengendarai motor berkecepatan tinggi sembari zigzag dan standing. Sampai kemudian menurut Nasruddin, motor Eki menabrak pembatas jalan. Kata Nasruddin Eki terhempat membentur tiang lampu di tengah Jembatan Talon Cirebon. Saat itulah Nasruddin mulai mengambil foto menggunakan handphonenya merek Nokia 6300. Tiga orang yang dimaksud yakni satu orang yang sedang duduk di ujung Jembatan Talon dan dua orang pengendara dari arah sumber. Ia sendiri tak bisa memastikan foto itu masih tersimpan atau tidak di handphonenya. Dan benar saja, menurut Titin Priyalianti foto Eki Vina kecelakaan tidak ada di handphone Nokia 6300 milik Nasruddin. Nasruddin, kata Titin, beralasan bahwa sempat memindahkan foto-foto Eki Vina kecelakaan ke handphone lain karena kapasitas memorinya penuh. Nasruddin kini menyerahkan handphone warna orange yang diklaim menyimpan foto Eki Vina kecelakaan. Titin menerangkan handphone orange yang diserahkan Nasruddin kini memiliki kualitas kamera lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Padahal kan handphone orange itu hanya berfungsi menyimpan foto Eki Vina kecelakaan yang ditransfer dari HP lain, bukan mengambil foto. Terima kasih telah menonton! Terjawab sudah isi foto yang ada di handphone Nokia milik Nasruddin soal kasus Vina Cirebon. Nasruddin mengaku sempat mengabadikan insiden kecelakaan yang dialami Eki Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Menurutnya ada beberapa foto yang diambil. Nasruddin berprofesi sebagai tukang tambal bola saat kasus Vina Cirebon terjadi. Malam itu pria asal Tangerang Selatan ini mengaku berjalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Nasruddin lantas berhenti di Jembatan Talun karena takut melihat seorang pria duduk. Ketika sedang membakar rokok, Nasruddin mengaku melihat seorang pengendara yang tak lain adalah Eki dan Vina, melaju zigzag dengan kecepatan tinggi. Usai standing, kata Nasruddin, motor menabrak pembatas tengah jalan sampai membuat Eki terhempas membentur tiang lampu di Jembatan Talun. Pria yang duduk tadi, kata Nasruddin, langsung menghampiri bersama dua pengendara motor. Nah, saat itulah Nasruddin mulai mengambil foto menggunakan handphone Nokia miliknya. Nasruddin mengaku mengambil foto tiga orang itu. Dia juga memfoto tiang yang ditabrak Eki. Ternyata Nasruddin tidak memfoto saat Eki ngebut, melaku zigzag dan standing. Perlu diingat kembali, handphone jenis poliponik seperti milik Nasruddin menggunakan sistem memory card. Ia tak merekam video karena memory card-nya full. Nasruddin bahkan tidak memfoto wajah Eki Vina Pasca kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon. Saat mengambil foto, kata Nasruddin, tubuh Eki sudah tak bergerak lagi. Sedangkan Vina kata Nasruddin masih terus merintih. Terima kasih telah menonton!